All you need is less. Yang Anda perlukan itu mengurangi segalanya. Mengurangi berpikir, mengurangi stres, mengurangi beli-beli barang yang nggak perlu, ya kan. Sementara saya selama ini kan, wah, minta, wah, kita ayo, kita gaspol. Tapi setelah saya renung-renungkan, saya baca, bolak-balik, iya juga ya. Buku 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 Dalam perjalanan, saya kecuali nonton video, ya, di pesawat, saya baca buku. Banyak banget yang saya dapat. Waktu perjalanan saya ke Bangkok, berapa minggu lalu, saya menemukan buku, damn, saya bilang ini buku keren banget. Judulnya adalah, lucu, All You Need Is Less. Yang Anda perlukan itu mengurangi segalanya. Wow. Ya, jadi, wah, nanti akan saya ini, ngurangi berpikir, ngurangi stres, ngurangi beli-beli barang yang nggak perlu, ya kan. Ngurangi pekerjaan, ya, ngurangi kecepatan. Sementara saya selama ini kan, wah, minta, wah, kita ayo, kita gaspol. Ayo, kita kerja keras, ya. Tapi setelah saya renung-renungkan, saya baca, bolak-balik, iya juga, ya. Jadi, perkenalkanlah saya untuk sharing, apa, isi buku karya Wikiprint, ya, Wikiprint, ya, yang akan saya ulas satu persatu. Kalau hidup kita mau bahagia, mau relax, ya, mau happy, ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh Wikiprint dalam All You Need Is Less. Yang pertama, kurangilah stres yang tidak perlu. Jadi, stres itu ngapain sih? Kadang-kadang kita, apa, membandingkan kita dengan orang lain. Kok kita nggak bisa capai? Kok dia begini? Kita takut akan begini. Kita takut tidak akan mencapai. Kita takut, apa gitu, kurangin. Ya, cari aktivitas-aktivitas di mana kita membuat kita tidak perlu stres. Stres, yaudah, ya, jangan terlalu dipikirin, penyebab stresnya Anda hilangin, lebih relax, Anda yoga, Anda meditasi, itu ngurangin stres, tuh. Anda nyanyi, ya, saya kalau lagi capek banget, saya pergi karaoke dengan keluarga, dengan istri, dengan keluarga, saya nyanyi. Itu enzim endokrinnya tuh naik, tuh. Jalan pagi, relax, sih, untuk mengurangin stres. Dan hindarkan penyebab-penyebab stres. Itu penting, ya, stres karena pekerjaan. Kan saya selalu mengatakan, work hard, play hard. Saya adalah seorang pekerja keras, tetapi saya adalah orang yang mencari hiburan diri saya. Karena diri kita ini juga, badan manusia itu kan perlu juga hiburan, ya. Dia perlu di-reward. Saya kemarin diposting di IG saya, ya Allah, kita itu, ya, kerja keras 6 hari gitu, 5-6 hari, hanya 1 hari liburnya. Dalam sehari pun kita bekerja mungkin 8 jam, ada yang 10 jam, ada 12 jam, belum lagi perjuangan. Kalau rumah Anda di luar kota, di Jakarta, pergi Sobo, pulangnya mungkin udah malam gitu. Berapa jam kita habis. Sisanya untuk istirahat kecil banget. Cuti kita cuma 2 minggu. Bayangin, dari 365 hari, ya, kita cuma cuti 2 minggu. Masya Allah. Ya, badan ini juga perlu di-reward. Perlu diberi penghargaan dia. Jadi makanya, ini salah satu cara kita mengurangin stres. Ya, kita, di sela-sela kita bekerja keras, kita harus ada waktu yang lebih banyak tuh, untuk juga menghibur diri. Apa saja kesibukannya? Yang suka olahraga-olahraga, yang suka jogging-jogging, yang suka sepedaan-sepedaan, yang suka trekking naik gunung, silakan. Yang suka nyanyi-nyanyi. Seluruhkanlah ke hobimu. Jadi, insya Allah itu akan mengurangin stres. Itu kata Vicky Print. Less stres. Kurangin stresmu. Yang nomor 2. Ya, kurangi juga pikiran yang tidak perlu. Otak ini kan terbatas. Jangan semua dipikirin. Banyak orang yang akhirnya stres sendiri, kenapa? Mikirin yang tidak perlu dipikirin. Mikirin orang, sementara dirinya sendiri masih perlu dipikirkan tuh. Iya, kita harus menolong orang. Dipilih yang orang kita tolong. Ada orang juga yang ditolong tapi juga nggak tahu diri. Dan tidak berusaha juga untuk menolong dirinya sendiri. Ngapain? Tinggalkan. Kadang-kadang kita terus ada ego juga ya. Jangan mikirkan kejadian di masa lalu. Yang sudah lewat, lewat. Karena ya Allah, kenapa kemarin gue nggak begini ya. Menyesali, ketemu orang dibahas. Ih, gue nyesel banget deh. Karena kemarin saya mestinya dapat peluang. Udah. Ya. Menyesali kenapa saya dulu tidak ambil opportunity itu. Yang lewat, lewat. Ya, jadi menurut saya itu ngurangin pikiran yang tidak perlu tuh. Kurangin berpikirmu. Pikirkan yang juga fokus-fokus aja. Yang poin, yang ke depan, penting. Dan jangan juga terlalu jauh ke depan juga gitu. Pikirkanlah untuk hari ini minimal. Pastikan bahwa hari ini lebih baik dari hari esok. Pikirkan itu. Buatlah kebajikan. Saya akan lagi bikin konten tentang One, satu hari, satu kebajikan, satu kebaikan. Dalam 395 hari. Kedepan Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pikirkan. Karena otak kita terbatas. Kita nggak bisa mikirin semuanya. Ya, bagi. Kalau suami istri, berbagilah peran. Jangan pekerjaan istri dicampurin. Jangan juga yang istri pekerjaan suami dicampurin. Bagi kapling lah. Ya, saya di rumah ada bagi kapling. Urusan rumah, urusan istri saya. Jadi saya nggak peduli dia mau masak apa. Mau ngechat apa. Kamarnya apa gitu. Dengan wallpaper apa. Saya udah nggak peduli. Urusan rumah-rumah. Urusan anak-anak pun istri saya. Saya cuma mutusin aja. Oke, setuju ma. Oke. Jadi itu yang membuat kita lebih mengurangi pikiran-pikiran yang tidak perlu. Sekali lagi karena otak kita terbatas. Ya. Keren ya. Jadi lucu tuh. Ya, Pak. Nasihat buku ini. Yang ketiga. Kata dia. Kurangi membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah, ini penyakit banget tuh. Saya ketawa loh. Dan mungkin banyak keluarga mengalami itu. Ya, apalagi waktu zaman COVID. Saya kadang-kadang membeli barang yang tidak perlu. Kan di rumah kita online tuh. Lihat tuh ada iklan nih. Kita beli, kita beli, kita beli. Padahal belum tuh terpakai tuh. Begitu kita beli juga tidak sesuai dengan yang kita mau. Ya, kalau kita beli online itu kita kan nggak pernah tahu kan bahannya jadi kayak apa. Ukurannya pun kadang-kadang lucu. Saya pernah beli tiga merchandise-nya Cristiano Ronaldo. Ya. Saya beli satu kaos. Saya beli satu sweater. Saya beli satu jaket. KS kaosnya oke. Ukurnya sama M semua. Apa yang terjadi? Kaosnya muat. Sweaternya kegedean. Jaketnya kekecilan. Oke. Jadi, kadang-kadang banyak orang yang melakukan pembelian. Semua dibeli. Semua beli online-online tuh kan. Wah, dengan potongan diskon. Free ongkir. Mata beli. Kadang-kadang itu cuma numpuk doang. Ya, numpuk doang. Dan itu. Apa? Membanding pikiran juga gitu. Kadang-kadang bertumpuk di pojok rumah. Ini udah penuh ya. Lemari udah penuh. Nggak dipakai juga. Kurangin. Ya, kurangin membeli barang-barang yang tidak perlu. Ya, karena itu juga akan membuat stres juga tuh. Ya, kamar menjadi berantakan. Betul. Ada yang ngaku aja nih. Karena penuh dengan shopping-shopping kita. Saya percaya banget. Banyak sekali orang yang membeli barang yang kadang-kadang barang itu tidak pernah dipakainya. Akhirnya dibagiin. Ya, kalau dibagiin. Kadang-kadang numpuk begitu aja. Jadi, belilah barang yang betul-betul diperlukan. Ya. Oke, berikutnya. Makanan yang tidak perlu. Nah, ini penting juga. Ada hubungannya dengan kesehatan. Ada hubungan dengan budget juga, bukan? Ya, makanlah makanan yang bermanfaat. Yang memang diperlukan oleh badan. Jangan junk food. Ya, kurangi itu. Ya. Yang organik. Usahakan. Yang diperlukan. Karena penyakit loh, itu berasalnya dari makanan. Apalagi makanan-makanan yang tidak sehat itu. Yang terlalu berminyak. Yang kita tidak tahu bahannya apa. Yang banyak bahan pengawet. Banyak MSG. Ya, jadi... Makanlah makanan yang sehat. Yang organik. Perbanyak sayur-sayuran. Ya, kemudian perbanyak misalnya ikan. Ya. Kurangin makan nasi. Karena nasi itu jahat betul ya. Karena itu, apa, karbohidratnya tinggi banget. Dan banyak menyebabkan diabetes dan penyakit-penyakit turunannya. Jadi makan yang sehat saja. Jadi kurangin makan juga. Maksudnya makanan-makanan yang tidak perlu. Yang fancy-fancy sekali-sekali bolehlah. Tetapi jangan menjadi kebiasaan. Saya punya teman tiap hari makan pagi, siang, malam junk food. Wih, saya sudah tidak tahu kesehatannya sekarang ancur-ancuran. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi kali. Ya, sudah lama saya tidak pergi. Gila kalau makannya. Wah, ngeri kalau tidak makan. Jadi, itu saran Vicky Frin yang keempat. Yang kelima. Kurangi teman-teman yang tidak perlu. Ya, kita ini punya banyak teman. Waktu kita terbatas sekarang. Kita harus bekerja. Harus mencari nafkah. Harus mencari pencapaian-pencapaian. Teman itu penting banget. Jangan berteman dengan teman yang toksik. Saya pernah mengangkat ini. Teman yang tidak diperlukan. Teman yang menghalangin Anda untuk sukses. Teman yang negatif. Itu yang saya bilang teman-teman. Hindarin. Tidak ada gunanya kita banyak teman. Tetapi, teman itu sangat mempengaruhi kita. Ingat ya, burung yang sama hingga berada yang sama. Kalau Anda mau sukses, bertemanlah dengan orang sukses. Saya pernah menghancurkan, walaupun banyak yang salah artikan. Bergaulah dengan orang yang lebih dari Anda. Lebih sukses. Lebih sukses. Lebih religius. Lebih bersemangat. Lebih kaya dari Anda. Bukannya kita memilih ini. Bukan. Oh Pak Ilmi, kalau gitu Anda diskriminatif nih. Saya berteman sama siapa? Manusia itu tidak mungkin sih punya kekurangan semua. Pasti juga ada kelebihannya. Mungkin secara ekonomi tidak kaya. Tapi dia sangat religius. Sangat bersemangat. Jangan selalu membandingkan kaya miskin. Jangan ya. Jangan. Wah Pak Ilmi memilih banget. Pak Ilmi dulu anak orang miskin. Masa nggak mau bertemu dengan orang miskin? Teman saya orang-orang miskin banyak banget. Tapi saya pun dapat value dari sana. Dia mengajarkan saya ilmu. Dia mengajarin saya banyak hal. Jadi menurut saya ini diperlukan. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak ada gunanya. Malah cenderung mencelakakan Anda. Hindari. Kurangi. Paham ya? Berikutnya adalah. Kurangin kekhawatiran. Kekhawatir tidak perlu. You are what you are thinking. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau pikiran Anda dipenuhi oleh rencana-rencana. Kekhawatiran-kekhawatiran. Yang tidak perlu. Tidak perlu lah khawatir. Yang udah-udah besok ya. Urusan besok lah. Persiapkan diri sebaiknya. Khawatir banget. Nanti beginilah kalau saya. Teman saya nggak setuju. Nanti kalau mau presentasi. Bagaimana kalau investornya mencelah saya. Habis waktu. Belum naik panggung aja. Itu udah ketakutan. Khawatir ini. Khawatir ini. Wah saya kok ini ya. Kok saya kayaknya nggak siap ya. Kok nanti orang mempertanyakan saya ya. Kok saya ngeri banget nanti orang mentertawakan saya. Ini penyakit nih. Ya penyakit. Jadi menurut saya ini pun harus kita hindari. Dan ini tambahan dari saya. Kurangin ambisimu. Ya. Kurangin ambisimu. Agak paradoks memang. Saya bisa pertanggung jawabkan. Ya. Jadi Anda harus fokus. Jangan terlalu banyak tujuan hidup. Mau ini. Mau ini. Mau ini. Dirangkum semuanya. Mau kaya. Mau terkenal. Mau soleh. Iya kan. Mau banyak bantu orang. Mau keren lagi. Satu-satu bos. Fokus aja. Satu aja. Anda mau apa? Saya mau kaya Pak Elmi. Wut gitu. Kalau udah kaya Anda punya budget sendiri untuk merawat diri. Jadi terkenal. Jadi top. Jadi keren. Ya fokus aja. Jangan semuanya mau dirangkul. Diajak ini mau. Diajak ini mau. Diajak ini mau. Lihat temani keren. Ikut dia. Bahkan kita belum tentu. Kita gak punya cukup waktu untuk menggapai semua ambisi kita. Jadi kurangnya dikit. Ya. Semoga ini bisa membuat apa kita lebih bahagia dalam hidup. Bahagia itu macam-macam ya. Jangan diartikan bahagia itu kaya. Enggak. Bahagia itu definisi menurut saya adalah kalau kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Kepengen kaya jadi kaya. Kepengen terkenal jadi terkenal. Kepengen apa jadi profesional sukses jadi profesional sukses. Kepengen menolong orang kita nolong orang. Kepengen bisa keluar negeri kita bisa keluar negeri. Ya kalau itu tercapai itu adalah bahagia. Jangan selalu mengartikan bahwa kesuksesan itu dalam kaya. Ya saya baca tuh komen-komen. Ya membuat kita. Kalau hubungan kita dengan sang pencipta itu udah given lah ya. Ya jadi menurut saya itu. Jadi sekali lagi. Itu yang saya bisa sharing dari satu buku. Menurut saya buku terbaik tahun ini saya baca. All Unity Slash. Karya Vicky Brin. Jadi kalau saya ini. Ya rep up. Kurangin stress yang tidak perlu. Kurangin pikiran yang tidak perlu. Kurangin barang-barang yang tidak perlu. Ya kurangi makanan yang tidak perlu. Kurangi teman yang tidak perlu. Kurangi khawatiran yang tidak perlu. Dan satu tambahan dari saya. Kurangin ambisi yang tidak perlu. Semoga Anda bahagia. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton